Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Amin Judul renungan kita hari ini ialah Pemberian dunia bertambah buruk Ingatlahkan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya Penghot 12 ayat 1 Apakah engkau telah berpesta pora atas buah-buah pelanggaran Hanya untuk mendapat kembali ampas-ampas di bibirmu Dan sekarang hartamu habis Rencana hidupmu terhalang dan pengharapanmu mati Apakah engkau duduk sendirian dan teraksin Sekarang suara itu yang telah lama berbicara ke dalam hatimu Tetapi yang engkau tidak mau dengar Datang kepadamu jelas dan terang Bangkitlah dan pergilah Sebab ini bukan tempat perhentian bagimu Oleh karena kena jisan Maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasan yang tidak terpulihkan Kembalilah ke rumah bapamu Ia mengundang kamu dengan berkata Kembalilah kepadaku Sebab aku telah menebus engkau Sebagaimana manusia menghidangkan air anggur yang paling baik lebih dahulu Kemudian yang kurang baik Demikian juga dunia ini Dengan segala pemberiannya Apa yang ditawarkannya boleh jadi menyenangkan mata Serta mempesona segena perasaan Tetapi ternyata tidak memuaskan Air anggur itu berubah menjadi pahit Kegembiraan menjadi kemurungan Apa yang dimulai dengan nyanyian dan sukacita Berakhir dengan kepenatan dan kebosanan Akan tetapi segala pemberian Yesus Selamanya segar dan baru Pesta yang disediakannya bagi jiwa Tidak pernah gagal untuk memberikan kepuasan dan kesukaan Setiap pemberian yang baru Memperbesar kesanggupan penerimanya Untuk menghargai serta menikmati berkat-berkat Tuhan Ia mengharuniakan rahmat untuk rahmat Persediaan tidak akan habis Jika engkau tinggal di dalam dia Perihal engkau menerima karunia yang besar hari ini Memastikan penerimaan karunia yang lebih besar lagi esok hari Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Kami datang dengan penucapan syukur Oleh karena penjagaanmu Perlindunganmu nyata bagi kami Bahkan saat ini kami boleh merenungkan firmanmu Menterahkan firman kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami Tolonglah kami agar kami boleh berbuah Menghasilkan hal-hal yang indah Bagi kerajaan surga Apa saja akan dijumpai tangan umat-umat Tuhan Engkau berkati kami hanya mengandalkan engkau Tuhan Dan memenyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tanganmu Bahkan menyerahkan setiap perencanaan hidup kami hanya ke dalam tanganmu Kami percaya Engkau akan mencurahkan berkat-berkat yang limpa kepada kami Karena kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tanganmu Berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul Kuatkan iman mereka Terima kasih untuk jawaban doa yang pasti menjadi bagian umat Tuhan Yang selalu berseru kepadamu Di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton!